Halo guys, dan selamat datang di episode nomor ini kalau nggak salah nomor 15 dari series FIFA 22 Ultimate Team No Money Spend dimana di video kali ini kita bakal bermain Ultimate Team tanpa harus mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk beli microtransactions alias FIFA Points jadi buat video kali ini kita bakal bermain menggunakan tim yang baru aja gue buat sebenernya timnya nggak terlalu banyak berubah sama tim yang gue pake di video gue yang terakhir tapi gue disini bakal bikin 2 perubahan dimana di video kemarin gue sempet bilang kan kalau gue pengen ngeganti Jurgen Kohler dan di video kali ini kita bakal datengin back tengah baru yang gue dapetin dari Party Backpacks dari SBC sekitar seminggu yang lalu dan pemain tersebut bakal bermain di tim gue jadi mungkin kalau dari title dan juga thumbnail video kali ini kalian udah bisa lihat siapa pemainnya tapi gue bakal kasih lihat eh momen dimana gua dapetin pemain tersebut dari Party Back SBC terakhir gua dapet Fabian Ruiz jadi satu ones to watch rule breakers numbers up atau tim of the group stage let's go party poop apakah ada 86 plus kita lihat sama-sama walkout ones to watch Alaba 86 eh 87 bakal GG David Alaba lumayan nice 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 siapa yang siapa yang ampas yang ampas adalah Rehan ngebet 10.000 nice ya bener banget pemain tersebut tidak lain tidak bukan adalah seorang David Alaba dia merupakan kartu ones to watch jadi kartunya bisa di apa namanya ditambahin overallnya kalau dia main bagus dan kalau dia eh dapet inform atau man of the match atau kartu apapun lah semuanya yang performance-based card jadi si David Alaba ini udah bertambah sekitar 2 overall karena dia punya inform dengan overall 86 jadi makanya eh eh overallnya bertambah dan juga dia udah bisa ngebawa Real Madrid menang lima kali dalam 10 game dan itu ngebuat overall dia yang harusnya 86 bertambah menjadi 87 87 dan tuh menurut gua adalah update yang sangat-sangat bagus ketimbang si Jurgen Kohler karena salah satu problem yang gua miliki ketika gua main menggunakan Kohler adalah dia sangat-sangat lambat jadi dia bener-bener sudah sangat kesulitan untuk bersaing melawan striker-striker lain yang larinya kencang kayak Benzema flashback atau Alessandri atau mungkin bahkan Mbappe kalau gua kalau gua ketemu Mbappe default jadi Alaba jelas punya pace yang tidak dimiliki oleh si Kohler dan setelah itu dia juga punya stats yang bagus dia bisa dribble dia bisa passing dan itu bisa kelihatan dari stats yang dia punya pasti 84 dengan 88 short pass dan juga 83 long pass dan dia juga punya dribble yang bagus dengan 88 ball control dan 81 dribbling jadi dia bakal sangat enak buat dipakai untuk build up dari belakang dan itu jelas menurut gua dia merupakan partner yang tepat untuk mendampingi Virgil van Dijk yang sebelumnya yang yang bakal bermain di samping dia jadi dia bener-bener adalah centerback yang menurut gua cocok banget buat tim gua dan untuk ngasih link ke David Alaba maka gua harus menggunakan pemain yang satu ini pemain yang gue sangat-sangat eh benci di ultimate team di FIFA dulu diri keberapa ya dia 20 dan 21 kalau nggak ada masalah ketika dia bikin apa namanya eh partnership yang sangat-sangat hebat semeravel faran di belakang di FIFA kemarin jadi hahaha dia bakal sangat-sangat ini sih bakal sangat-sangat merepotkan kita di apa namanya Viva yang kemarin cuma dia bakal gua pakai di tim gue sekarang karena dia punya harinya kenceng dan juga fisikal yang lumayan bagus walaupun dari segi defending dia nggak terlalu bagus cuma 78 tapi menurut gua untuk ukuran fullback pace 92 dan 84 fisikal tuh udah lumayan cukup untuk bisa bermain di tim ini jadi oh ya Vela Mendy bakal ngasih link ke David Alaba yang ngebuat mereka berdua bakal dapet fullcam Alaba juga bakal dapet link dari Rooney dan juga Peter cek sebagai pemain icon dan eh sekarang kita mungkin bakal langsung aja untuk melihat gimana performa dari David Alaba di pertandingan food Champions gua di minggu ini dimana gua menyisakan sekitar empat game dan gua harus menang dua kalau gue pengen dapat 11 kali kemenangan dan dapat reward yang jauh lebih bagus ketimbang 9 kemenangan doang jadi apakah gua berhasil untuk dapetin 11 win duel minggu ini kita lihat sama-sama di pertandingan yang akan kita mainkan di video kali ini let's go ah udah lancangan ya ih langsung langsung dapet bro musuhnya cepet banget tumben biasanya nggak secepet ini yuk game kita yang pertama hari ini kita harus menang dua dari empat jadi ini bakal jadi pertandingan yang harus kita menangin karena kalau kita kalah truk depannya bakal makin sulit karena kita harus harus menang dua dari tiga itu kan lebih PR lagi jadi kalau sekarang kita punya chance buat dua kali menang dan dua kali kalah lah dia AFK eh lu AFK bro free win kah please free win dong please free win no bro free win kasih gua free win hello thank you free win let's go David Alaba ternyata membawa hoki langsung game pertama dikasih free win coy let's go yes sir gua kira free win udah nggak ada ternyata ternyata apa namanya free win masih ada nice 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 kita dapat kemenangan cuma-cuma jadi satu kali win lagi kita bisa naik ke rank lima dan dapet ultimate pack let's go let's go game kedua tadi kita abis free win kita dikasih free win dan sekarang kita tidak bakal dikasih free win kayaknya salah timnya bagus musuh ini gua ada tipikal pemain Perancis ada Messi jadi ini bakal jadi ujian sesungguhnya untuk David Alaba Bismillah boys one more win yuk Roni ah nyangkut menang 11 deh menang 11 nggak nggak doang dong aduh Alaba blunder Benzema ngeko cek dua orang dan Mbappé bikin gol pertama aduh lagi ya oke awas Mbappé wuhu gocek gocek dia aduh jubel dari awal ini kayak ada time lawan gua kalau sulit jadi sepertinya game kedua zonk hahaha setelah tadi kita game pertama dapet free win game kedua zonk banget kalau ntar tetangga down pakai internet sendiri lah aduh gua cek aduh 3-0 jadi sepertinya game kita yang kedua hari ini zonk hahaha jadi kita lanjut ke game ketiga aja kita kalah sama red to glory aja yuk sekali menang dari dua bisa lah nah dapet let's go yuk yuk game ketiga hari ini setelah kita terikalah 2-0 kita bakal main lawan Genso FC gua kayaknya pernah ada ketemu sama Genso FC di footchamps minggu-minggu kemarin gua lupa hasilnya menang atau kalah karena nama Genso FC ini tidak asing buat gua I am legend lagi kalah gua cek gua nama I am legend trik ini beneran ya kita mau dapet 11 win tuh lawannya susah-susah ini inget banget gua kalah sama si I am legend ini jago dia main it's united and they take on juniors thanks di noo sayalah biar itu mulai langsung kejemuran si Bamba Dia punya Dinatale Si Ayam Legend Kalah telak gue sama dia Defend Dinatale Awas Di volley keeper Oh my gosh Tengah Runy Ini basically kita main Lawan Si Ayam Legend ini Kayak Indonesia lawan Thailand Kalah kelas Tapi kita bakal terus berjuang Aduh kenapa disunduh Kejauhan bos Harusnya langsung Atau gue tahan dulu Gue gak ngah Kalau dia ngopernya kesana Nice Yuk lewan Runy Kevin De Bruyne Nice Lewandowski shoot Let's go Dapet satu Yuk Yuk Ambil bolanya Ambil bolanya Ambil bolanya Ya kamu diambil Suka-suka udah Mungkin gak bolehin Yang mau ngambil bola Gapapa Lepas Ini sekarang tuh Kayaknya lagi nge-trend ya Kalau lagi apa Abis kejebolan tuh Langsung di Apa namanya Di dribble gitu Anjir Uh nice Save-feater check Cakep Tapi Beckham Tengah Rooney 2-1 Let's go Mantap Yuk 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 Bikin gue lagi Jangan puas dengan Sekunggulan 1 goal Waduh Ayo Alaba Nice tackle dari David Alaba Tapi boleh Diambil lagi ke musuh gue Dan si siapa Leon Guarzo gak bisa Gak bisa nge-intercept Dan corner sekarang Untuk I am legend Alias si Genso Dia pake taktik Corner Sepertinya Di Natale Aduh Kita ngasih Di Natale Space buat nge-shot Dan itu kita harus ngebayarnya Dengan Goal yang dia buat No Oh oh Nice block Dari Alaba Oh Ngeri banget Awas Nice Bisa bakal ngopor ke Vovana Aduh Van Dyke Cakep Sendal Nice No Vovana Atasnya kosong Dia ngopor ke belakang Pasti Cover belakang Belakang lagi Tutup ruang tembaknya Jangan biarin nge-shot Ya Peter cek Astaga Peter cek Peter cek Hampir dia Bikin kita kejebolan Rune Dari yang awal Kejebolan Kita langsung bikin goal Let's go Yuk Oke Dia narik keluar Antonio di Natale Kemain yang Waduh dia masukin Dembele lagi Aduh Dia bakal Aduh Salah gue Dia bakal Goyang-goyang dah ini Masukin Dembele Yakin gue Dia bakal Menggoyang-goyang Pasti Kalo dia masukin di Natale Fake here Yes Itu bisa kebaca Di 5 per tengah Yuk Nice Lewan Beckham Rooney Belakang dulu Pelan-pelan dulu Nice Capek Rooney Beckham Dapet 4 Let's go 13 eh 23 menit lagi Menuju kemenangan 11 gue yang pertama Menuju reward bagus gue yang pertama Vamos Wuh Ngeri Awas Awas No Dembele Untung aja Bisa dihentiin sama Peter Cech dan Kumpulan pemain belakang gue Yuk Beckham Nice Lewan Aduh Nyangkut Ntar dulu gak apa Pelan-pelan dulu Nice Ferlan Mendy Cakep Nice Ah nyangkut Defend 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 Jagain deh si Dembele Aduh Awas Nice block dari Alaba Ah nice Nice Sel 8 menit 8 menit To glory Plus 8 menit Of our life Anjir Gak gitu sih The most important Eight minutes Of my food 22 career Delapan menit Lima menit terpenting dalam Food gue di tahun ini men Karena gue sebelum itu gak pernah sama sekali bisa dapet Hadiah bagus dari food champions Hadiah bagus itu dalam arti Finish rank 11 ya Eh finish apa 11 kali menang Atau kalau masih pake format yang lama 12 kali menang Tapi ini kayaknya bakal Jadi pertama kalinya deh Kita bisa Apa namanya At least gak Gak stuck di Apa namanya Gak stuck di Hadiah yang Nanggung Kayak biasa Kan kalau kayak biasa kan Gue cuma ini kan Cuma kayak Gimana sih jelasinnya susah deh pokoknya Kayak Tau kan lo kayak hadiah yang Kayak kalian dulu tuh kita Cuma stuck di 8 kali menang Pake sistem yang lama 8 kali menang Atau 9 kali menang Kalau pake sistem yang baru Tapi ini pertama kalinya gue bisa nyampe 11 win atau enggak 12 win Yes 11 win baby Let's go Famos 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 Jadi Sekarang kita bakal Give away win Dan Abis itu Kita bakal Buka Red player pick kita Dapet siapa Semoga aja Dapet pemain bagus Karena Ada gak ya Pemain TOTW yang gue incer Kayaknya gak ada deh Pemain TOTW yang gue incer Dari TOTW minggu ini TOTW itu sekarang Kebanyakan isinya Pemain-main kayak Ini doang ya Kayak apa namanya Pemain-main Fodder doang Kayak gak ada yang Bisa kepake di tim gitu Kebanyakan itu cuma Pemain-main yang bakal Pada ujung-ujungnya Dibuang ke SBC doang Sekitar 45 detik lagi So far 3 lawan 3 Yang paling banyak Ia adalah Forza Pasa Dengan 1955 Channel point Dan dari Kubu Tida Ada Ali Suli Dengan 765 Channel point Hah Menarik sekali Iya Np No problem What? Lo dapet Benzema Dari Red Player Fake Gue aja kayak Gatau loh Red Yang masuk inform Siapa Saking gak pentingnya Inform itu Yang masuk Team of the week Itu adalah Team of the week Lafond Lafond Hakimi Aymeric Laporte Damfriss Saka Bernardeschi Lukaku Benzema Fisca Wartros Kesiwa Ada berapa nih Ini Starting 11 8 8 4 Semua Di benchnya Tapi gak ada yang 8 4 Jadi 11 Lawan 11 Perbandingannya Nih Perbandingannya Gue harus Ngarap Pemain yang keluar Memain-pemain Kayak gini Dan gue ada 2 chance Gue ada 2 chance Masing-masing Chance 5 pick Jadi Basically Kalo gue Dapet Pemain Dari Kalo gue Dapet Pemain Dari Sini Dari Starter Yaitu Auto 8 4 Plus Gue Ngincar WordPress Sebenernya Bagus Wart WordPress Kalo gue Boleh Ngarap Gue Ngincar Saka Kalo misalkan Ada opsi Antara Saka Atau Hakimi Gue ambil Saka Oke Tapi Hakimi Boleh Gak bisa Hakimi Kita punya Trend Kita gak butuh Hakimi Iya Gue bakal ambil Saka Saka Ya Antara Semua Ini Yang gue Pengen Itu Cuma Saka Lukaku Juga Boleh Lumayan Lukaku Atau gak Benzema Tapi Benzema Yang ini Apa namanya Alginya Lambat Gak sekencang Benzema Yang flashback Lari Casey Lumayan Defendnya Bagus Physical Oke Jadi Gelandang Ini bagus Jadi gelandang Apa namanya Gelandang Box to box Ini pilih Gue dapet Telefon Oke Udah ya Sekarang Kita bisa Langsung Ngebuka Reward Kita Wih Tiga Bo Gue Pernyata Ada Tiga Pick Dari Sini Wow We are Feasting Boys 30.000 Coin Not Bad Bagus Suga Hadiah 12 win Hadiah 11 win Dapet Ginian Lagi Lumayan Spanduk Yuk Reward Yang Pertama Hasil Dari Apa namanya Perjuangan Kita Main Sampai 11 win Kita Lihat Sama-sama Isinya Adalah 86 Please Lukaku 89 Lumayan Dan Jawaban Dari Prediksinya Langsung Ter Langsung Ter Langsung Ter Bayar Dengan Kehadiran Romelu Lukaku Welcome to the club Reward yang Eh gue ada Ruben Dias nih Duplicate Gak kepake Bingung gue mau gue Buang Reward yang Ke2 Saka 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 Lafond Doang Rip Gue pengen Saka Gak dapet Yuk Last chance Buat dapet Bukayo Saka 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 No Lu 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 gak gak sih Kayak Di apa namanya Di 3 pick Yang kita dapet Kita dapet 3 orang ini nih Viviano Bumos Sama Lafond Selalu muncul 3 orang ini Dan Apa namanya Kayak ininya tuh Hampir sama Pasti yang muncul Viviano Sama Bumos Terus Baru yang 3 lainnya beda Dapet Dampfriss Mayan 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 Walaupun juga Dampfriss gak bakal Kepake Selain buat SBC sih Jadi Yah Itu aja Kayaknya ya Buat Hari ini Dan terima kasih Untuk Seluruh member Yang telah bergabung Di tier yang kedua Disini ada Cogan Akirat Kemudian Dezarafa Vito Fratama Dan juga MN Akmar Terima kasih banyak Atas dukungan kalian Sebagai member Di tier yang kedua Dan itu bakal jadi Akhir dari video Kalau ini jadi Thank you banget Yang udah menonton Dan sampai ketemu Di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax